Berkait apel pada pegarin ini, Nden? Baik, terima kasih. Dapat dijelaskan bahwa pada hari ini, jajaran Polri seluruh Indonesia serentak melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin tahun 2021. Dan khusus untuk di Polda, Banten, dengan Sandi Operasi Lilin Maung 2021, termasuk di Pores Jajaran. Selanjutnya, hari ini di Pores Serang Kota telah melaksanakan apel gelar pasukan yang di Ibaros dan juga di Ciomas. Tujuannya adalah untuk antisipasi kemacetan, kecelakaan, dan menjaga kamsel tip cerlantas. Yang dikhawatirkan ketika Nataru ini apa, Sindan? Potensi kerawanan di Nataru ini, yang pertama, pastinya itu antisipasi klaster baru ataupun penyebaran varian baru Omicron. Kemudian yang kedua, antisipasi gangguan kamtikmas, penyakit masyarakat, dan berbagai macam bentuk kejahatan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, juga antisipasi bencana alam, karena pengaruh fenomena alam, baik itu lanina, ataupun perubahan iklim secara global ini. Instansi pemerintah, serta pemangku kepentingan yang lainnya. Dengan jumlah pori, pori, poris, serang kota, 182 orang. Kemudian didukung dari TNI, Pemda, dan stakeholder yang lain, itu sejumlah 300 orang. Berarti keseluruhan? Total keseluruh hanya kurang lebih sekitar 454 orang. Dalam pelaksanaan tugasnya, selain pori melaksanakan tugas kepolisian secara umum, juga melaksanakan tugas secara khusus di era pandemi COVID-19 ini bersama komponen Satgas COVID-19 untuk pendisiplin progres, penerapan aplikasi peduli-lindungi, dan terus memberikan imbauan pada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, penerapan program 3T, dan lain sebagainya. Ada berapa titik, Dan? Untuk titik pengamanan, poris, serang kota, pos yan ada satu, pos pamnya ada tujuh. Terima kasih telah menonton!